Hai hai hai, selamat datang di Novel Tun dan Mangatun, dalam audio yang berjudul Calon Kakakku Menjadi Suamiku, penulis Ina Warsyati, pengisi suara Sim Simta. Selamat mendengarkan, bab 1. Selin Arne Brilian Selin Arne Brilian adalah seorang mahasiswa yang baru memasuki semester awal di universitasnya. Selin termasuk anak yang cerdas di sekolahnya. Dia kuliah di salah satu universitas ternama di kota A. Untuk sifat dia cenderung tertutup kepada orang yang belum dikenalnya. Selin merupakan anak tunggal di keluarganya, jadi wajar kalau dia cenderung sedikit manja. Selin berperawakan lumayan tinggi untuk kategori seorang wanita, dengan mata hazel, rambut panjang, kulit putih bersih, hidung kecil yang lumayan manjung, bibir yang tergolong seksi, dengan kaki jendang dan pinggangnya yang ramping menambah kesan seksi bagi setiap laki-laki yang memandangnya. Cara berpakaiannya juga sesuai dengan eranya saat ini, sangat modis dan trendy. Bisa dikatakan Selin sangat sempurna sebagai seorang wanita. Soal bodi, jangan ditanya lagi. Udah kayak gitar Spanyol, bodi guls deh pokoknya. Autor aja sampai iri lihatnya. Pagi ma, pa, kata Selin yang mulai menuruni anak tangga rumahnya. Pagi juga sayang, jawab mama dan papa Selin serentak. Kok belum mandi sih sayang, emang gak kuliah? Tanya mama Selin yang sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Masuk siang kok, ma? Eh, kok mama tau kalau Selin belum mandi? Ii, emang gak cium ya, ma baunya? Jawab Selin tersenyum, sambil mencium badannya sebelah kanan, dilanjut ke sebelah kiri. Iya, bau jigong soalnya. Jawab mama tersenyum mengajak anaknya. Ii, mama, apaan sih? Gak tau, meskipun belum mandi masih wangi aku tuh. Hmm, jawab Selin percaya diri. Masa sih? Jawab mama lagi tersenyum mengajak lagi. Beneran tau, ma? Tanya aja tuh papa. Selin gak bau kan, pa? Tanya Selin kepada papanya yang hanya dijawab dengan senyuman. Iya, iya, percaya deh, anak mama yang cantik ini selalu wangi, meskipun gak mandi tiga hari, tiga malam sekalipun. Jawab mama sambil mencubit pipi Selin dan mendaratkan kecupan di kening anaknya itu. Kemudian mama Selin menarik kursi dan mulai duduk. Sementara papa Selin hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat anak dan istrinya itu. Iya, mama, ya kali ma, tiga hari, tiga malam gak mandi. Gak mungkin betah aku. Bayangin aja udah sumpek, kata Selin. Kan siapa tau aja kamu males mandi gitu. Yang penting kan panfumnya selalu on. Jawab mama tersenyum. Tau aja deh mama ini kalau anaknya suka males mandi. Iya, tapi gak semales itu juga kali ma, jawab Selin cekiki kan. Tuh kan, anak genis mama, mana boleh males mandi. Ntar yang ada jadi perawan tua karena laki-laki gak ada yang mau deketin. Kata mama menasihati. Iya, iya ma, Selin kan bukan anak males mandi. Cuma menunda mandi aja ma. Lagian, masa ada sih laki-laki yang nolak Selin. Kayaknya sekalipun gak mandi seminggu, Selin juga masih terlaku tau mak. Jawab Selin percaya diri sambil cekiki kan. Mana ada laki-laki yang mau sama cewek jorok. Laki-laki itu suka sama cewek yang bersih dan wangi sayang. Tanya aja tuh sama papa kamu. Kata mama Selin penuh pendekanan sambil melirik papanya yang cuma ditanggepi dengan senyuman. Itu kan papa, mak. Hihihi, jawab Selin. Neles mulu deh, kata mama lagi. Udah-udah, bahas mandinya nanti lagi. Sekarang kalian makan. Keburu dingin gak jadi makan ini nanti. Kata papa Selin. Hihihi, siapa? Mama noyong bas mulu. Jawab Selin tersenyum melirik mamanya. Pelagian kamu juga sih sayang. Mana ada orang mau sarapan tapi belum mandi. Harusnya itu mandi dulu baru sarapan. Bener kata mama. Anak gadis harus memprioritaskan kebersihan. Kata papa Selin menasehatin Selin. Tuh, dengerin sayang. Sahut mama Selin yang merasa mendapat dukungan dari suaminya. Iya, iya papa aku sayang dan mama aku sayang. Siap laksanakan. Lagian Selin mana pernah gak mandi. Palingan juga cuma telat mandi. Hihihi, kata Selin tersenyum kepada kedua orang tuanya. Mama dan papa Selin hanya beradu pandang sambil menggelengkan kepalanya. Mereka pun akhirnya menyantap sarapan paginya dengan tenang. Selin begitu bahagia dengan kondisi keluarganya yang terbilang sangat harmonis. Selain terlahir dari keluarga yang cukup kaya dan terpandang, Selin juga memiliki orang tua yang begitu memperhatikannya di salah-salah kesibukan kedua orang tuanya. Bagi orang tua Selin masih menjadi prioritas utamanya. Bahkan papanya yang terkenal sangat sibuk dengan urusan kantarnya, sebisa mungkin selalu meluangkan waktunya untuk anak dan istrinya. Papa Selin begitu memanjakan Selin. Hampir semua yang Selin inginkan, dia selalu berusaha mengabulkannya dengan catatan dia mampu dan keinginan Selin masih dalam batas wajar. Mama Selin pun juga demikian. Dia begitu menyayangi satu-satunya anak gadisnya itu. Kasih sayang dan perhatiannya begitu luar biasa seperti seorang mama. Bahkan, untuk urusan sekecil mungkin pun, dia selalu memperhatikannya. Selin juga sangat menyayangi kedua orang tuanya. Meskipun terkenal manja, tapi Selin tidak pernah meminta sesuatu yang di luar batas kepada kedua orang tuanya. Bisa dibilang Selin begitu penurut pada kedua orang tuanya. Meskipun terlahir kaya, tapi dia begitu royal menggunakan fasilitas orang tuanya. semuanya masih di batas wajar. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. sollillah. Selin tidak dihirb lagi banyak lلام. Sampai jumpa dulu.